Pemirsa pandemi COVID-19 menginspirasi kepolisian di Tulung Agung untuk membuat perpustakaan keliling menggunakan sepeda motor dan mobil. Perpustakaan yang dinamai motor pintar tersebut disebar berbagai pelosok desa untuk melayani para pelajar dan masyarakat umum. Perhatikan akan kondisi sistem pembelajaran anak-anak sekolah di pelosok pedesaan tanpa adanya layanan internet di tengah pandemi COVID-19 ini membuat Polres Tulung Agung meluncurkan perpustakaan keliling. Dari desa ke desa pihaknya ingin menumbuh kebangkan minat membaca anak-anak. Untuk menunjang keberadaan perpustakaan keliling tersebut diluncurkan 2 mobil dan 10 motor pintar yang dilengkapi dengan berbagai buku bacaan mulai dari pengetahuan umum, dongeng hingga buku pelajaran sekolah. Sedangkan penyediaan ribuan buku tersebut pihak kepolisian bekerjasama dengan perpustakaan daerah. Kapolres Tulung Agung AKBP Eva Guna Pandia mengatakan peluncuran perpustakaan mobil pintar ini diharapkan dapat membantu anak-anak pelajar terutama tingkat SD, SMP yang sedang melaksanakan kegiatan belajar di rumah di masa pandemi corona. Layanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat baca pada anak. Kita melaksanakan launching mobil dan motor pintar anak tangguh Semeru. Di mana hari ini kita menyiapkan 2 unit mobil dan 10 unit motor untuk membantu kegiatan belajar mengajar anak-anak kita, khususnya SD dan juga SMP. Karena pada saat sekarang pandemi corona ini, pembelajaran kan banyak yang masih daring. Tetapi ini merupakan sarana kita untuk mengajak kerjasama dengan Pemkap dan juga dari Dinas Perpustakaan dan juga Kepala BRI kemarin memberikan support kepada kita untuk menggalakkan wajib baca kepada anak-anak SD ataupun SMP ataupun TK yang mereka ada di pelosok-pelosok ataupun di desa-desa. Nanti kita juga akan mengganteng guru literasi yang ada di desa-desa. Nanti Babinkam Tikmas dengan Babinsa kita akan jalan bersama dengan perangkat desa yang tidak didampingi oleh guru literasi tersebut. Yang nanti akan memberikan pelajaran adalah guru literasi tersebut. Berapa buku yang disiapkan? Berapa buku? Banyak sekali buku. 1 unit atau berapa buku ini? 1.500. Satu motor berapa buku? Untuk satu motor bukunya itu lebih... Akan bergancan terus mas setiap 30 hari. Setiap 30 hari akan diupdate dari perpustakaan. 30 hari akan diupdate. Jadi bergancan terus. Ini kan berpotensi juga untuk mengumpulkan anak-anak. Ini tidak sebaiknya? Dalam arti kata kan ada physical distancing mas. Sekarang ini kan kita akan mengedukasi mereka untuk mematuhi semua protokol kesehatan tentunya. Dan kita juga otomatis anak-anak yang di desa itu kan yang dibatasi jumlah belajar mengajarnya. Termasuk juga nanti karena yang kita antisipasi anak-anak yang di desa itu kan tidak semua. Mereka bisa menggunakan fasilitas internet ataupun jaringan ataupun gadget. Sehingga mereka terkendala mungkin kegiatan belajar mengajar. Sehingga kita mengharapkan dibantu oleh guru literasi tersebut akan membantu belajar mengajar tentunya. Sementara itu beberapa anak pau dan TK di desa keradinan kejamatan Pagerwojo tampak antusias memanfaatkan mobil pintar yang didatangkan Polres Tulungagung. Meski kebanyakan dari mereka belum lancar membaca, namun pihak guru membantu untuk membacakan buku yang dipegang siswa. Buku-buku yang dibawa mobil dan motor pintar tersebut secara berkala akan diganti dengan yang baru sehingga pengetahuan siswa dan warga bertambah luas. Dari Tulungagung Sogipamukas, KSTV